Ayo kita pilih transfer pada mana transfer disini kita pilih virtual account Nah kita masukkan virtual account yang tadi kita klik OK nah transfer sudah berhasil sudah kita klik OK langsung kita lihat disini nah ada notifikasi yaitu top-up sebesar 10.000 rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kembali lagi di channel terus di jambaran pada video sebelumnya saya sudah membahas cara mencairkan koin shopee ke akun dana nah bagi teman-teman yang masih penasaran bagaimana cara mencairkan koin shopee ke akun dana silahkan simak video saya yang sebelumnya melalui link di atas ini atau teman-teman juga bisa lihat di menu deskripsi saya nah pada video kali ini saya akan membahas cara top up gopay melalui BCA gratis tanpa biaya admin nah bagi teman-teman yang masih belum paham bagaimana caranya untuk top up gopay melalui BCA secara gratis ini silahkan disimak videonya sampai selesai baiklah langsung saja kita menuju ke tutorialnya silahkan disimak baik-baik baiklah sekarang kita cek dulu saldo gopay nya nah disini saldo gopay saya yaitu 20.000 rupiah selanjutnya kita menuju ke aplikasi buku kas nah sekarang saya sudah berada di aplikasi buku kas selanjutnya kita langsung menuju ke menu lainnya selanjutnya kita pilih fitur transfer pembayaran selanjutnya kita pilih tambah penerima nah disini kita bisa masukkan sembarang langsung kita klik simpan nah selanjutnya kita disini akan memilih bank CIMB Niaga nomor rekening ini kita masukkan nomor HP kita yang terdaftar di akun gopay dengan memasukkan kode awal 2849 dilanjutkan dengan nomor HP kita yang terdaftar di akun gopay langsung klik verifikasi bank penerima nah disini muncul keterangan gopay langsung kita klik ok simpan dan lanjutkan selanjutnya kita masukkan nominalnya yaitu minimal Rp10.000 kita coba Rp10.000 nah disini kita pilih akun bank BCA kita scroll ke bawah langsung kita klik transfer pembayaran nah selanjutnya disini yaitu kita akan menerima nomor virtual account terus saja kita klik salin kita kembali langsung menuju ke akun BCA nah kita masuk dulu kita klik login kita pilih transfer pada mana transfer disini kita pilih virtual account nah kita masukkan virtual account yang tadi kita klik ok nah disini sudah ada tagihan Rp10.000 dari buku kan langsung saja kita klik ok kita masukkan pinnya nah transfer sudah berhasil sudah kita klik ok langsung kita lihat disini nah ada notifikasi yaitu top up sebesar Rp10.000 nah selanjutnya kita cek akun gopay nya nah sekarang seldo gopay saya sudah Rp30.000 berarti sudah ada tambahan Rp10.000 nah mungkin cukup sekian saja tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat nama sebelumnya bagi teman-teman yang saya masih baru bergabung dengan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk mendukung kemajuan channel ini baiklah cukup sekian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh